Huryata Sudena Turut Berdukacita Tu keluarga Almarhum Inang nyonya sintua BM Siregar Boru Simanjutak Nasogot Nunga Marujungogolu Natwetwai Patang nyakon matemang inang Asa margogo Sudik keluarga Nadi tadi koni Halak inangi Sangonima Buah-buah Siapun Mayim Puji dia Beritakan keanggungannya Puji dia Mari bernyanyilah Shalom Bapak Ibu Saudara-saudaraku yang dikasih Tuhan Kristus Saya mau menyapa kita semua pada kesempatan ini Apa kabarnya? Saya berharap kita dalam keadaan sehat Tetap semangat di dalam menjalani kehidupan ini Marilah kita hening sejenak untuk disapa oleh firman Tuhan Yang menjadi bekal bagi kita pada hari ini Marilah kita berdoa Kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan ala Bapak kita Dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara semuanya Amin Bapak Ibu Saudara-saudaraku dikasih Tuhan Yesus Kristus Sebagai nasa renungan kita pada hari ini Senin tanggal 11 Maret 2024 Dari kitab 1 Raja-Raja 8 ayat 57 Demikian bunyinya Kiranya Tuhan ala kita menyertai kita Sebagaimana ia telah menyertai nenek moyang kita Tuhanカuh Hidupi akan penyertaan Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara-saudaraku, Salomo adalah seorang raja yang amat kaya raya. Dan dia berkuasa penuh, Saudaraku, termasyur sampai ke seluruh dunia. Hebat bukan? Namun demikian dalam semua kekayaannya, Salomo tidak meletakkan jaminan pada semua yang ia miliki. Alih-alih pada harta dan kuasanya, Salomo justru meletakkan seluruh jaminannya hanya ke dalam tangan Tuhan saja. Di sini Saudaraku yang menegaskan dengan suaranya yang lantang, Tuhanlah yang telah memberikan tempat perhentian bagi umat manusia. Ketika Tuhan memberikan tempat perhentian bagi umat manusia, itu semua adalah tanda yang sangat jelas mengenai pemeliharaan Tuhan terhadap umatnya. Tuhan yang memberi perhentian adalah Tuhan yang sama tentunya, yang berjanji kepada umat ketika menuntun mereka keluar dari Mesir menuju tanah kanaan. Semua yang dijanjikan Tuhan kepada Musa diwujudkannya. Untuk itulah Salomo mengingatkan dan meminta umat agar tidak melupakan apa yang sudah Tuhan kerjakan tentunya. Orang-orang pada masa kini Saudaraku sering meletakkan jaminan pada hal asuransika itu, materika itu, dan kekuatan atau hal-hal lain yang dipandang dapat dijadikan sebagai pegangan. Padahal itu semuanya, apa? Semu. Tidak ada yang abadi. Tampaknya saja baik-baik, tetapi tidak satu pun selalu bisa kita andalkan. Tahun-tahun kehidupan yang kita jalani ini masih panjang bukan? Dan terbuka dengan berbagai kemungkinan. Dalam menjalani semuanya itu, sudah pasti kita butuh jaminan agar kita mau dan mampu melanjutkan perjalanan hidup kita ini. Apapun tantangannya, sebagaimana Natsar Nungan hari ini, pilihan terbaik kita adalah bagaimana kita mempercayai seluruh jaminan hidup kita dalam pemeliharaan Tuhan. Tidak ada jaminan lain yang lebih pasti selain hanya Tuhan saja, saudaraku. Dialah yang memelihara hidup kita dengan penuh cinta kasih. Oleh karena itu, saudaraku, renungan ini mengajak kita semua, marilah kita pastikan hidup kita ini hanya tergantung padanya. Sehingga hidup kita tenang dan penuh sukacita. Bila ada pun tantangan, bahkan ancaman dalam kehidupan kita, kita harus tetap kembali kepada kepercayaan kita, yakni akan penyertaan Tuhan sepanjang hidup kita. Dengan mengingat dan menghayati akan penyertaan Tuhan di sepanjang kehidupan kita, maka kita tidak perlu takut menghadapi apapun karena dia sudah merencanakan yang terbaik sepanjang hidup kita. Percayalah, Tuhan memberkati. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat firmanmu yang membimbing kami semua untuk selalu mengimani akan penyertaanmu sepanjang hidup kami. Dikala kami sering juga mengalami tantangan yang berat, tetapi Tuhan ingatkan kami bahwa penyertaanmu Tuhan kekal sampai selama-lamanya. Ajar kami untuk memiliki iman yang teguh, pengharapan hanya kepadamu saja. Di dalam menjalani kehidupan kami sepanjang hari ini. Ya Bapak di surga, beri kami hikmatmu, kekuatan, dan kesehatan, sehingga kami mampu untuk melaksanakan tugas-tugas kami hari ini. Berkatilah umatmu dimanapun mereka berada pada saat ini. Dengan segala pergumulan hidup mereka masing-masing, biarlah Tuhan menolong mereka. Apabila mereka sakit, berilah kesembuhan. Apabila mereka lemah imannya, kuatkan mereka Tuhan. Dan apabila mereka mengalami goncangan ekonomi, biarlah Tuhan mencukupkan kebutuhan mereka. Bapak di surga, kasihanilah kami orang yang berdosa ini. Lihatlah kami semua umatmu ini Tuhan, kiranya Engkau mau hadir di tengah-tengah kehidupan kami. Terima kasih Tuhan untuk seluruh kebaikanmu sepanjang hidup kami ini. Kami hanya berdoa di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia dari Tuhan kita, Yesus Kristus dan kasih ala Bapak. Serta persekutuan roh kudus, penyertai saudara semuanya. Amin. Demikianlah Bapak, Ibu, saudara-saudaraku. Renungan yang telah saya sampaikan kiranya bermanfaat bagi kita. Selamat berkarya Tuhan memberkati kita. Shalom. Selamat berkarya Tuhan. 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 Selamat berkarya Tuhan.